Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea khususnya Under the Queen's Umbrella Nah kali ini aku mau prediksi untuk episode selanjutnya Nah untuk episode ke-9 kita melihat preview apa yang terjadi dengan Pangeran Simso Dia terlihat diusir ketika hendak memasuk istana serta terlihat lemas dan tak berdaya Beberapa pangeran yang mempunyai misi yang sama dengan Pangeran Simso Yaitu Pangeran Ui Song dan juga Pangeran Gyo Song Mereka harus menemukan Seo Hamduk Karakter dari Pangeran Simso sendiri dia adalah seorang penakut Dia juga pertama kali keluar istana dengan anak-anak ratu Oke untuk preview episode 9 para penjaga istana mengusir Pangeran Simso Lalu apa penyebab dia diusir dan tidak boleh memasuk istana Oke guys di episode 8 kita semua mengetahui bahwa Pangeran Simso telah dirampok oleh para bandit Semua uang, kuda, hingga lencana kerajaan yang dia tunjukkan diambil oleh bandit tersebut Itulah kenapa dia diusir oleh pengawal kerajaan karena dia tidak bisa menunjukkan lencana kerajaan miliknya Oke sekarang kita bahas kenapa Pangeran Simso bisa bertemu dengan para bandit Ini semua sebenarnya kesalahan dari ibunya yaitu Selirko Sebelumnya Selirko telah menemui Pangeran Simso secara diam-diam Tak hanya itu dia juga memberikan beberapa informasi tentang Seo Hamduk Dia juga disuruh melewati jalan pintas agar cepat sampai menemukan Seo Hamduk Sebenarnya Raja sudah mengirim beberapa pengawal kerajaan untuk menjaga Pangeran saat berkompetisi Namun karena Pangeran Simso mengambil jalan pintas jadi para pengawal kerajaan tidak bisa menjaganya Berbeda dengan Pangeran Ui Song dan juga Pangeran Geo Song Dimana mereka berdua tetap di jalur yang sudah ditentukan Mereka menggunakan jalan yang sama untuk menemukan Seo Hamduk Nah terlihat keduanya juga saling mengejar Nah karena Pangeran Simso sudah tidak memiliki apapun Karena semuanya sudah dirampok di hutan Tentu saja dia sangat kelaparan Kemudian dia kembali ke istana Namun karena tidak bisa menunjukkan lencana sebagai seorang Pangeran Jadi dia diusir Nah kemungkinan tak lama kemudian Selirko menemukan Pangeran Simso tergeletak Melihat hal tersebut dia pun tidak terima atas apa yang terjadi kepada anaknya Selirko kemungkinan akan menyalahkan Ratu Wariong karena sehari sebelumnya semua selir dikumpulkan untuk menyulam agar tidak bisa pergi kemanapun Sehingga para selir tidak bisa mengawasi Pangeran mereka Dan para bandi tersebut sebenarnya adalah suruhan dari pengawal Menteri Wang untuk merampok para Pangeran Namun tidak untuk membunuhnya Karena itu Selirko akan menyerang Pangeran Gyosong Dimana Gyosong ini mempunyai lukisan dirinya yang berdandan sebagai seorang wanita Pangeran Gyosong membungkus lukisannya dengan kain warna hijau Serta menyembunyikannya di dalam meja Nah di preview untuk episode ke-9 Selirko akhirnya akan mengungkap identitas asli dari Pangeran Gyosong Dia pun menggeledah kamar Pangeran Gyosong dan sepertinya menemukan lukisan milik Pangeran Gyosong Sebenarnya semua ini adalah ulah dari Menteri Wang yang menyuruh para bandit untuk merampok para Pangeran Namun Selirko tidak tahu dan dia akan menyalahkan Ratu Wariong Tentu saja dia akan memihak seliruang Nah apakah Pangeran Gyosong akan mengakui lukisan tersebut? Kita nantikan episode selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Terima kasih.